Kota Palopo terkenal dengan berbagai objek wisatanya yang menarik, mulai dari yang modern hingga bernuansa alam asri. Salah satu destinasi wisata alam yang patut dikunjungi adalah objek wisata alam Batu Papan. Kipun lokasinya cukup jauh dari pusat kota, Batu Papan tetap menjadi primadona bagi wisatawan lokal maupun luar Palopo. Perjalanan menuju Batu Papan dihiasi dengan hamparan sawah dan pegunungan yang indah, memberikan sensasi tersendiri bagi para pengunjung. Terletak di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Warak Barat, Batu Papan rame dikunjungi terutama pada akhir pekan dan hari libur. Pengunjung dapat menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja di tempat ini. Berbagai fasilitas yang disediakan di Batu Papan pun terbilang lengkap, seperti lahan parkir luas, gazebo, tempat pembakaran, ban pelampung, dan berbagai stand makanan dan minuman. Pengunjung tak perlu khawatir kelaparan saat berwisata di sini. Kebersihan objek wisata ini pun terjaga dengan baik oleh pengelola, sehingga membuat para pengunjung merasa nyaman. Batu Papan cocok untuk dikunjungi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Salah satu pengunjung mengaku memilih Batu Papan sebagai tempat berlibur akhir pekan karena mudah diakses, bersih, dan memiliki fasilitas yang memadai sehingga cocok untuk bersantai. Karena ya, suasananya masih berusaha alam, kemudian banyak juga fasilitas-fasilitasnya yang bisa diberapkan. Terus dekat juga dari untuk diakses oleh masyarakat, kemudian tempatnya ya, intinya bagus lah tempatnya, bagus untuk refreshing, kemudian juga bersih tempatnya, intinya bagus tempatnya. Jadi untuk seluruh masyarakat, baik di luar Polopo maupun di kota Polopo, untuk menghabiskan waktu akhir pekannya bisa direkomendasikan tempat ini, lebih bagus lagi untuk teman-teman, karena memang cocok untuk luburan di sini. Sementara itu, Camat Tuara Barat, Beni Sumbung menuturkan, bahwa pengembangan objek wisata Batu Papan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dalam hal penataan maupun promosi. Dengan semakin banyaknya pengunjung, ekonomi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM, juga akan semakin terbantu. Kepada dinas-dinas terkait, berusaha bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan objek-objek wisata yang ada di sini. Peran serta dari dinas-dinas terkait, seperti misalnya dinas para wisata dan ekonomi kreatif, serta dinas keperhatian dan UKM dalam rangka penataan objek wisata. Nah, penataan objek wisata, kemudian membantu juga dalam promosi-promosi wisata. Promosi wisata ini, ya, kita perlukan dalam rangka pengembangan ekonomi dari masyarakat. Nah, karena kalau misalnya pengunjungnya banyak datang, tentu penjual-penjual atau pelaku-pelaku usaha ekonomi yang ada di kita sini juga akan berkembang. Tentu akan banyak yang membeli produk-produk makanan yang ditawarkan oleh para pelaku-pelaku ekonomi yang ada di daerah objek. Nada Gabriella mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.